Ini bukannya kekasih Allah, tetapi adalah musuh-musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang dikatakan oleh Ka'ab radiyallahu anhu. Menjar Ka'ab menceritakan tentang keadaan orang-orang yang berilmu di akhir zaman. Ya'qul mepi akhiriz zaman, ulama. Di akhir zaman itu nantinya ada ulama-ulama. Mereka alim. Mereka ulama-ulama di akhir zaman itu menyuruh manusia untuk zuhud. Agar benci kepada dunia. Agar jangan mengumpulkan dunia. Tapi mereka sendiri, ulama itu tidak melakukan zuhud. Mereka ingin bahwa orang-orang meninggalkan dunia. Supaya ingin seorang saja yang punya dunia. Mereka menyuruh orang zuhud. Tapi mereka tidak zuhud. Mereka itu selalu menakutkan kepada manusia, kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Allah punya siksa yang pedih. Allah punya ini, punya itu. Tapi walayahapun mereka sendiri kadang takut kepada Allah. Mereka menakutkan bagaimana hukumnya orang yang riba, nanti siksanya macam ini. Orang yang berbuat ini macam ini. Tapi mereka sendiri melakukan yang mereka takutkan itu. Mereka ulama-ulama di akhir zaman itu, kata Ka'ab rahimahullah. Mereka melarang orang dekat dengan kerajaan. Kada baik dekat dengan pemerintahan. Kada baik dekat dengan kerajaan. Kada baik dekat dengan pejabat. Karena hartanya kadang-kadang baiknya. Tapi wahum ya'atun. Mereka sendiri mendatangi kepada pejabat-pejabat itu. Supaya orang lain jangan banyak ke pejabat. Seorang aja dengan ke pejabat. Ke pejabat itu kadang-kadang bagus. Bekawan pejabat itu kadang-kadang baik. Tapi wahum ya'atunahu. Mereka mendatanginya. Mereka dekat dengannya. Yukarribunal aweniyah dunal fuqara. Mereka hanya mendekati. Orang-orang yang kaya. Dan mereka menjauhi orang-orang yang fakir miskin. Orang-orang yang miskin kadang-kadang dekat dengan inyak. Orang-orang yang lemah kadang-kadang dekat. Nang-kadang dekat lawan inyak. Nang-kadang mengaji lawan inyak. Hanya orang-orang yang kaya. Mereka itu cemburu atas ilmu sebagaimana cemburunya perempuan atas laki-laki. Kalau ingin tuh melajari sesuatu. Ada orang lain melajari. Ini cemburu. Macam bini-bini cemburu lawan lakinya dianu orang. Sama. Nah mustinya kalau ulama yang benar itu gembira. Dimana makin banyak orang buka pengajian makin suka. Karena makin berkembang siar islam. Ada ini keada. Ulama akhir zaman ini katakan Afrahimahullah tadi. Bila mana ada orang buka ilmu ini sakit hati. Kenapa? Ampunnya pacang tak ancam. Ampunnya pacang bak orang. Dia akan marah kalau ada muridnya itu mengaji ke orang lain. Dia marah kalau muridnya mengaji ke lain. Ini ulama akhir zaman. Setiap mengaji ke lain kusumpahi kadang murid dahi lagi. Mustinya makin murid makin banyak guru makin bagus. Makin banyak ilmu pengetahuan yang didapatnya. Hal ini kadang murid pengajikan lain disumpahi kadang diridai. Dia marah kalau muridnya menuntut ilmu ke orang lain. Nah ini bukan ulama. Kata ka'ab. Ula'ikal jabbarun a'da urrahman. Ini bukan ulama. Ini orang-orang jabbar. Orang-orang yang musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah termasuk di dalam golongan yang ketiga tadi. Kalau ini menuntut ilmu. Menggunakan ilmu karena Allah. Kada akan terjadi hal-hal seperti kelakuan ulama di akhir zaman tadi. Jahil dan tertipu dengan hilah syaitan. Dan sangat tipis harapan untuk bertobat kepada Allah. Karena ia telah menyangka bahwa dirinya termasuk di dalam golongan orang yang baik. Ini merasa dirinya paling baik. Ini merasa paling bujur. Ini merasa paling taqwa. Padahal salah. Nah orang seperti ini. Kadah kau diurus. Padahal ia telah lupakan firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun. Maksudnya dia lupakan firman Allah ini. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan. Kenapa kamu menyuruh orang. Sesuatu yang kamu belum mengamalkan. Dan orang seperti ini sebenarnya termasuk di dalam golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam sabdanya. Ana minuairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Fakila wa mahuwa ya Rasulullah faqala ulama usuh. Artinya ujar nabi kita. Selain daripada dajjal. Ada satu perkara yang sangat aku bimbangkan. Kuatirkan. Aku takutkan. Lebih daripada dajjal. Lalu ada orang yang bertanya. Apakah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab. Mereka ialah ulama usuh. Ulama usuh ulama. Ya'ni ulama yang jahat. Ulama yang jahat. Kayak apa contohnya ulama-ulama yang jahat itu? Seperti hadis. Seperti perkataan Ka'ab rahimahullah tadi. Antara lain. Selamat menikmati.